Berikut ini merupakan hasil pertandingan babak semifinal Pela Dunia U20 Jumat 9 Juni 2023, serta daftar top skor, top asis, dan jadwal berikutnya. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikut hasil pertandingan babak semifinal Pela Dunia U20 Jumat 9 Juni 2023, Timnas Uruguay menang 1-0 versus Timnas Israel. Gol tunggal Uruguay dicetak oleh Anderson Duarte pada menit ke-61. Sementara itu di pertandingan lainnya, Timnas Italia juga menang 2-1 versus Timnas Korea Selatan. Gol pertama Italia dicetak oleh Cesare Casadei pada menit ke-14 dan sempat disamakan oleh Siong Wongli pada menit ke-23 melalui titik putih. Dan gol penentu kemenangan dari Italia dicetak oleh Simone Pafundi pada menit ke-89. Berikut merupakan bagan final Pela Dunia U20 2023. Timnas Uruguay menjadi tim pertama yang berhasil melaju ke babak final setelah berhasil menyingkirkan Timnas Israel. Sementara itu Timnas Italia menjadi tim kedua yang berhasil melaju ke babak final setelah berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan. Berikut top score sementara Pela Dunia U20 tahun 2023. Kos pertama Cesare Casadei dari Timnas Italia memimpin dengan koleksi 7 gol. Ikuti Marcos Leonardo dari Timnas Brazil dengan 5 gol. Oscar Cortez dari Timnas Kolombia. Justin Cuero dari Timnas Ecuador yang juga sama-sama mengoleksi 4 gol. Berikut top asis sementara Pela Dunia U20 2023. Siong Wongli dari Korea Selatan memimpin dengan koleksi 4 asis. Diikuti Diego Luna dari Timnas Amerika Serikat. Finn Ngahina dari Timnas Selandia Baru. Nilsson Angulo dari Timnas Ecuador. Savio dari Timnas Brazil. Yang juga sama-sama mengoleksi 3 asis. Berikut jadwal selanjutnya babak final dan perebutan posisi ketiga Pela Dunia U20 Senin 12 Juni 2023. Untuk merebutkan posisi ketiga Timnas Israel vs Timnas Korea Selatan pada jam 00.30. Dan di hari yang sama untuk merebutkan gelar juara Pela Dunia U20 2023. Timnas Uruguay vs Timnas Italia pada jam 04.00. Itulah hasil dan jadwal Pela Dunia U20 2023. Terima kasih telah menonton video ini.